Jembatan Gantung Seperti inilah kondisi jembatan gantung yang terbentang di atas sungai Cidahon, kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur. Jembatan dengan panjang sekitar 100 meter tersebut merupakan akses penghubung warga dari dua desa. Di dua kecamatan yakni Desa Hegersari, kecamatan Sindangbarang, dan Desa Wanasari, kecamatan Agrabinta. Kini kondisi jembatan tersebut sudah rusak, tali-tali gantungan penyangga maupun bantalannya terlihat sudah mengkhawatirkan. Padahal jembatan tersebut dibangun pada tahun 2018 menelan anggaran sekitar 500 juta rupiah dari dana APBD Pemprov Jahbar. Meskipun kondisi jembatan saat ini sudah rusak, namun warga maupun siswa sekolah yang akan belajar secara tetap muka masih tetap menggunakan akses jembatan tersebut. Pasalnya merupakan satu-satunya akses yang bisa digunakan warga. Rusaknya jembatan tersebut dibenarkan oleh salah satu pihak kepala sekolah. Awalnya sebelum jembatan gantung tersebut dibangun, warga maupun siswa sekolah selalu menyeberang menggunakan rakit, bahkan ada juga siswa yang digendong oleh orang tuanya. Kemudian pernah mendapat bantuan perahu dan rakit untuk menyeberang dari Polda Jabar melalui Pores Cianjur, Jawa Barat. Namun sayangnya bantuan tersebut hilang di terjang banjir bandang. Ya kurang lebih dua tahun, dari pembangunan itu dari 2018 sampai hari ini, itu mungkin ada dua tahun lah. Tapi kondisinya sangat memprihatinkan juga, karena cuaca dari alam ini enak angin laut sama banjir gitu. Jadi saya kadang-kadang risau, takut anak-anak ini jalan celaka gitu. Itu pernah ada satu orang, tapi dia lagi bermain gitu. Dia sudah pakai kendaraan, dia bermain, dia langsung kecebur lewat pingginnya gitu. Oh karena sudah keropos itu? Sudah keropos. Menurut Agus, siswanya terpaksa berangkat ke sekolah harus melewati jembatan gantung yang sudah keropos, karena tidak ada jalan lain selain harus melalui jembatan tersebut. Hal tersebut membuat pihak sekolah merasa khawatir dengan keselamatan siswa, mengingat jembatan tersebut pernah ada korban yang jatuh akibat terpleset. Warga berharap agar segera pemerintah memperbaiki atau membangun jembatan yang lebih kuat dan permanen.